Ketika meninjau banjir di kampung perdamaian kejamatan, kota Kuala Simpang pada Senin 19 Februari 2024. Banjir akibat hujan daras itu merendam puluhan rumah yang terletak di empat kampung, yaitu kampung Payabedi, Sriwijaya, dan Perdamaian yang berada di kejamatan kota Kuala Simpang dan kampung Bukit Rata di kejamatan Kejuruan Muda. Asra menjelaskan kedatangannya bersama sejumlah pejabat untuk mengkaji agar masalah, karena menurutnya banjir di daerah itu sudah terjadi sejak dulu dan diistilahkan sebagai banjir legend. Berdasarkan amatan dan masukan dari sejumlah pihak, Asra menyimpulkan banjir itu disebabkan penyempitan sekaligus pendangkalan saluran air. Dulunya saluran air di wilayah itu merupakan muara, kini telah menjadi parit. Asra pun kemudian meminta dinas PUPR membongkar saluran itu untuk direvitalisasi menjadi dua arah. Dia berharap dinas PUPR membuat gajian untuk membelah saluran ke arah Sriwijaya. Kepala Sekretarian Baitomal Aceh Tamyang, Deddy Nur Fadeli menjelaskan, penjagaan banjir di daerah itu sudah pernah diatasi. Melalui revitalisasi saluran induk di tahun 2021 dengan anggaran 11 miliar rupiah, ketika Deddy sebagai Sekretaris PUPR Aceh Tamyang. Untuk masyarakat ya dinas sosial akan bantu, tapi sebenarnya akar permasalahannya harus sudah selesaikan. Ini saluran yang di depan kita ini menampung empat kampung, harusnya kita bagi. Jadi kami berjana nanti akan membelah rel kereta apa itu di bawahnya untuk disalurkan ke arah bengkel biat. Jadi kalau permasalahan awalnya nggak kita selesaikan, sampai apapun ini nggak akan selesai ini. Ini ceritanya, cerita udah legend ini dari dulu sampai sekarang, tapi permasalahan nggak pernah kita selesaikan. Jadi saya mau, ini hari kita bongkar itu dulu, kita bagi dua. Jadi tidak semuanya menampung kemari. Jadi ini dari Bukit Rata, dari Payabeti, dari... Dari dua kampung itu tumpahnya ke perdamaian, dia nggak sanggup. Begitu ada sampah sedikit aja jadi masalah. Jadi kita harus bagi, kita buang sebagian ke bengkel giat, ke Seriwijaya sana. Ini kami akan menuju ke sana. Ini aneh ini, ini kondisi kita ini hari musim kemarau, tapi seolah-olah kita berada di musim hujan. Jadi begitu debit hujan agak tinggi tadi malam, memang dari mulai jam 2 tadi malam hujan cukup deras, sampai dengan subuh, sampai pagi tadi 5.11. Tapi ini sebenarnya nggak perlu terjadi ini. Nah, kalau sekedar hanya hujan lokal saja, kita bisa mendapatkan masalah seperti ini, saya pikir ini... Dari Eceh Tamyang, Rahma Wiguna, Serambinus.com Demikian informasi terkini, Syedara Lun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Serambinus.com Unlock Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.